Telur gabus manis juga jadi salah satu cemilan yang bisa dijadikan pengisi toples kue lebaran. Telur gabus manis memiliki rasa yang gurih, namun saat ini telur gabus manis juga dapat dicumpai dengan berbagai rasa seperti keju dan juga wijen. Selain disajikan saat hari raya, cemilan ini juga cocok untuk menemani saat nongkrong ataupun sekedar bersantai. Telur gabus manis dibuat dari campuran adonan telur, tepung, mentega, dan juga gula. Lalu adonan ini dibentuk bulat memanjang dengan ujung lancip yang khas. Kemudian digoreng sampai garing dan juga renyah. Diana Papilaya, salah satu pedagang musiman di Bekasi, memberikan resep membuat kue telur gabus manis yang lezat. Ia mengungkapkan bahwa cara membuatnya pun sangat mudah, tidak memerlukan banyak peralatan dapur. Berikut ini resep telur gabus manis yang mudah dicoba. Bahan-bahannya yakni tepung tapioca, mentega, telur, vanili, gula merah, gula putih, dan minyak secukupnya. Pertama, campurkan telur dan mentega lalu dimixer. Tambahkan tepung tapioca sedikit demi sedikit, aduk sampai kalis dan mudah dibentuk. Masukkan minyak goreng ke dalam wajan, jangan nyalakan api terlebih dahulu. Kemudian ambil sedikit adonan dan bentuk kecil-kecil. Dengan cara dipilin atau diuntir dengan kedua telapak tangan hingga jadi membentuk silinder yang lancip di kedua sisinya. Masukkan adonan langsung ke dalam minyak dingin yang telah disiapkan. Lakukan langkah yang sama sampai adonan habis. Kemudian nyalakan api kompor, goreng dengan panas api sedang, balik kue dengan cara mengaduk perlahan agar kue tidak menempel satu sama lain. Goreng adonan kue hingga berwarna kecoklatan dan sudah garing. Angkat kue yang digoreng, kemudian tiriskan dalam wadah. Jangan khawatir bila adonan kue yang digoreng menumpuk. Saat minyak mulai panas, adonan akan terpisah satu per satu. Untuk catatan, jangan membolak-balik adonan yang digoreng jika dirasa belum garing, karena akan membuat adonan hancur dan tidak berbentuk. Lalu siapkan gula merah dan gula putih, tambahkan air, aduk hingga merata di wajan yang panas. Kemudian campurkan kue telur gabus manis yang sudah matang ke dalam wajan yang sudah tersedia larutan gula merah maupun gula putih. Aduk hingga merata. Siapkan kue lebaran dalam toples yang sudah disediakan dan siap untuk disantap di saat hari raya.